salam sekali ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sahabat kang herman adam dari lubuk hati yang paling dalam saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin selamat hari raya idul fitri 1443 hijriah mohon maaf atas segala pesalahan dan karena kali ini saya tidak bisa kemana-mana saya akan masak siput aja ya oke teman-teman jangan lama-lama yuk kita langsung proses memasak teman-teman teman-teman ini rajuman dan ini udang kecil dan ini lobsternya dan ini kerang manisnya kerang manisnya kita rebus dulu ya kerang manisnya atau juga disebut lamis atau juga disebut apa lagi satu lagi kita rebus kurang lebih sekitar 2 menit teman-teman ini ya seafoodnya eh bumbunya ini baru dimasak bumbunya dan sebentar lagi kita tuangkan ini ya apa namanya sausnya kita aduk-aduk ini ya kita aduk-aduk dan setelah agak mengeri kita tuangkan sausnya nah sekarang setelah setelah memasak kita tuangkan sausnya ya kita tuangkan sausnya kita tuangkan sausnya ini ini saus tomat teman-teman kita tuangkan saus tomatnya kita aduk kita kasih garam ya kita kasih garam dan juga biasa ala Indonesia MSG ini dan juga lada putih atau juga bisa disebut merica kita aduk-aduk lagi dan kita uangkan santannya kita uangkan santan cukup ya teman-teman ini sudah banyak soalnya kita masaknya enggak ada airnya sedikit air ya kalau kata orang ini cuma cemak-cemak biarkan mendidih sementara mendidih kita cuci sayurannya dan ini sayurannya dan ini sayurannya ya teman-teman ini terdiri dari setengah kilo brokoli dan setengah kilo jagung segar ya ini brokoli setengah kilo sama jagung segar setengah kilo ini sudah dicuci bersih teman-teman sobat bang Irwan Adal tidak tambahkan saus pedas ya seharusnya ini tadi berhubungi telat datangnya pesenangnya ini saus pedasnya jadi belakangan gak apa-apa kita kasih dua sendok aja cukup ya kita kasih dua sendok dua sendok makan full dan kita masukkan kecap apa nanya saus sumi oil sister ya seserinya dua sendok aja cukup dan jagungnya karena jagung ini matangnya munggu waktu agak lama ya agak sindik banget dan dan kita masukkan juga seafoodnya ini lobsternya 1,5 kg 2 ekor ini teman-teman dan juga kita masukkan ke pitingnya ini bukan ke piting kacungan tidak tipis kita masukkan kacungannya dan juga udangnya dan kita masukkan kerang manisnya atau juga disebut kerang manis ini kita dapat menambah dan kanan-kanan 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 kita tutup dulu tunggu 5 menit kita buka dan teman-teman sekarang kita aduk-aduk ya masukan udangnya brokolinya nanti ya teman-teman 5 menit lagi sepon jangkat 6 brokoli itu cepat 8 menit lagi udah cepat matang nah ini teman-teman kita bolak-balik ya sifutnya udah siap matang nih udah siap tangkap kencengnya juga terlihat teman-teman udah bosong nih nah sekarang kita masukkan brokolinya teman-teman brokolinya kita masukkan sepon ke Ciel buka tulluk cek abang kubut 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 ke kubut kubut siap kita santap oke teman-teman ininya inilah seafoodnya sayang sekali ya ini santu nampan penuh teman-teman mari kita cicipin ayun 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 sipot nyo yun oke kita makan teman-teman oke kita cicipin nah ini teman-teman ambil dulu kepitingnya nih ambil dulu kepitingnya eh rajungan maaf ya salah coba kita cicipin ya enak teman-teman rasanya agak manis-manis ya karena kepitingnya ini masih segar ya enak sekali teman-teman coba kita cobain lobster teman-teman kita cobain lobster kita ambil yang besar kita ambil lobster nah teman-teman ini lobster ya ini besar coba kita cicipin lagi wah ini teman-teman kita makan lobster lobster nah coba bismillahirrahmanirrahim ya nah kita cicipin teman-teman 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 hmm masya Allah nikmat banget teman-teman rasanya sempurna rasanya mantap teman-teman kita cicipin jagungnya teman-teman nah jagungnya ini hmm enak benar teman-teman mantap enak sekali jagungnya karena ini jagung manis segar ya dan rasanya itu agak gurih-gurih karena dicampur dan saya cobain lagi kita cobain lagi brokolinya teman-teman brokolinya kita cobain ini brokolinya gak terlalu mateng gak terlalu ini ya hmm masya Allah enak sekali teman-teman agak sedikit kriuk tapi mantap mantap sekali teman-teman masya Allah ya pabieyi alai rabbikum mantukan tiban ya nikmat apalagi yang kau dustakan mantap 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 teman-teman nah ini kita cobain kerang manisnya ya atau juga disebut lamis atau juga disebut tapi ini satu lagi lupa saya lupa saya kita selupakan kebumpunya kita kita makan hmm enak sekali teman-teman enak-enak sekali enak sekali teman-teman oke teman-teman itulah terima kasih telah menonton jangan lupa like komen dan subscribe dan share ke media sosial teman-teman lainnya seperti grup Facebook dan sebagainya sekali lagi terima kasih telah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton